Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar dari Nusantara. Selamat pagi, Bang Inal Rahman, seorang License Turgai di Kutai Kartanegara, betul ya? Ya, betul, Pak. Bang Inal ini seorang ketua HPI Kukar, dan juga Mahakam Explore, dan juga Korlap Pesut Mahakam. Abang kan pernah bercerita bahwa ayah juga sudah di Kukar waktu itu ya? Kenapa? ayah juga sudah ada di Kukar ya waktu itu ya? Kalau untuk... Maksudnya Bapak saya? Ya, ya. Kalau... sudah lama meninggal, Pak. Sudah sekitar setahun lebih. Oke. Jadi masih ada ibu. Cuma memang kalau dulu, kita dari hulu sih sebenarnya, karena Almarhum Bapak itu kan seorang guru. Oh. Jadi pindah-pindah-pindah, dan terakhir sudah masuk pensiun, baru kita tinggal di Tenggarong. Oke. Nah, ayah dari mana asalnya? Ayah ibu? Kalau ayah itu masih dari... apa ya? Kalsel. Masih ada darah banjar dari bapak beliau. Terus ibu beliau itu orang Kutai Barat, orang Murapahu. Oh, bukan dari Jawa? Bukan. Bukan. Oke, oke. Cuma kalau ibu itu dari desa Ranta Humpang, itu salah satu kecamatan Murakeman yang di Kukar, ini Kutai. Oke, oke, oke. Saya pikir guru yang dikirim dari Jawa atau bagaimana? Ada juga, Pak. Ada juga beberapa guru yang masih sekarang juga sama, di daerah kayak Papua, dikirim di pelosok, pelosok itu ada. Iya, iya. Cuma kalau Almarhum Bapak memang asli orang sini. Oh, wow. Ya. Nah, apakah ada keturunan dari kesultanan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Masih apa ya, rakyat jelat aja, Pak. Oh. Oke. Bang, dimanakah Kutai Kertanegara, Bang? Oke. Oke. Dan bagaimana jalannya ke sana? Silakan. Baik. Kalau di Kutai itu, Kutai Kertanegara ya, kalau dulu kan masih sebutannya Kutai. Karena zaman otonomi daerah, Kutai ini kan sangat luas. Jadi dipecah-pecah lagi di jamannya Presiden Gus Dur. Nah, jadi Kutai itu dibagi menjadi tiga. Kutai Kertanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Dan itu pun masih cukup luas untuk beberapa daerah lain termasuk Kutai Barat. Itu juga dipecah lagi jadi dua kabupaten. Ada Kutai Barat dan satunya yang baru namanya Makam Hulu. Nah, ini yang ada di Hulu Mahakam yang perbatasan dengan Malaysia. Dan untuk sekarang ada beberapa pergerakan lagi, karena masih termasuk luas, Kutai juga rencananya ada namanya Kutai Tengah. Untuk Kutai Timur juga wacannya seperti itu. Dan untuk Kutai sendiri itu lebih ke arah tengah. Kalau Kalimantan agak lebih ke Timur. Jadi lebih dekat ke Muara. Kan dari Samarinda ini cukup sekitar satu jam lah mungkin ya. Kalau naik speedboat, tapi kalau naik loto mungkin agak perlu lama ke arah Geltama Hakam. Nah, jadi Samarinda kalau laut darat itu cukup satu jam udah nyampe. Kalau dari Samarinda ke Kutai itu ke utara berarti ya? Kalau dari Samarinda itu lebih ke arah Barat. Barat. Oke. Kalau Sengata baru ke utara. Iya. Jadi Sengata, Bontang, sama Brau itu arahnya ke utara. Oke. Kalau ke Balikpapan, terus daerah IKN baru, Penajam Pasar Utara, Pasar ke Selatan. Kalau Kutai ke? Ke Barat. Ke Barat. Oke. Karena dari Mahakam ini kan sudah ada Sungai Mahakam terlihat kalau di Google Map itu. Iya, iya. Arahnya dia ke Barat nanti agak ke utara sedikit semakin ke utara. Nah, Bang, kalau pesut itu ada di Sungai Mahakam ya? Betul. Sungai Mahakam. Oh, sering terlihat, Bang. Masih, tapi ada di beberapa daerah, Pak. Oh, gitu. Betul. Seperti Pak Sutoyo tahu, kalau kayak di Samarinda, ini kan daerah industri. Iya, iya. Daerah industri, terus di beberapa kabupaten lainnya juga tidak luput dari investasi sawit, tambang. Dan Samarinda ini kalau kita berkunjung, misalnya nanti ke Tenggarung, itu pasti lewat jembatan. Itu kelihatan tuh antrean ponton batubara. Iya, iya. Ada yang mau masuk, ada yang mau keluar. Dan sama seperti manusia yang tidak terlalu suka dengan keramaian, pesut juga menghindari daerah-daerah seperti ini. Oh. Jadi kita mesti arahnya ke Barat dulu, Bang. Kita arahnya ke Hulu. Ada beberapa kecamatan seperti kecamatan Morakaman, Kota Bangun, Moramuntai. Untuk wilayah Kukar itu salah satu spot terbaik untuk mencari pesut makan. Kalau daerah museum itu ada? Jarang sekali, Bang. Oh, jarang sekali. Ada kemungkinan pada saat Sungai Mahakam pasang besar. Oh, gitu. Nah, itu pun jarang-jarang banget. Wow. Mereka bisa hidup dengan air yang coklat itu bisa ya? Betul. Oh. Wow. Karena untuk pesut Mahakam sendiri ini kan untuk matanya seperti kita itu kan pakai sonar. Oh. Dan untuk di tahun 1974 itu pernah ditangkap oleh semacam, kalau sekarang kan namanya Ancol tuh. Nah, Ancol. Jadi kalau dulu katanya mau untuk riset penelitian dan ada sekitar beberapa kali penangkapan dan kita punya dokumentasi ada tujuh ekor yang dibawa. Dan itu pun tak bertahan hidup, Bang, di Ancol. Karena dari beberapa informasi saya dapat, pertama juga terlalu, karena biasa mereka di air butek ya, di air mahakam yang kruh. Oh, gitu. Betul. Di Ancol itu kan air-air kayak kolam. Iya, iya, iya. Jadi kemungkinan ada stres juga karena terlalu mudah untuk mendeteksi. Terus yang kedua, detesinya juga terlalu peka, Bang, karena pantulan dari dinding kolam renang. Oh. Beda dengan tanah yang mungkin pantulannya agak lebih lembut kembalinya. Terus faktor yang kedua, kemungkinan mereka nggak bisa bertahan hidup karena diambil dalam satu kelompok. Iya, iya. Jadi beberapa kali kita, saya pernah volunteer di salah satu LSM pesud, YK Rasi, itu jarang kalau sudah pesud mahakam dewasa itu yang jantan pada saat dia sudah dewasa, dia akan bisa dari grupnya, Bang. Oh, gitu. Iya, dia akan mencari kelompok lain. Dan dari data-data yang kita dapat, yang di Ancol, ya kalau dulu mungkin namanya belum Ancol, Bang ya, belum. Itu cuma ada satu atau dua yang pernah terdokumentasi berhasil kawin, punya anak, habis itu selesai. Nggak ada cerita lagi. Oh, oke. Dan dari segi makanan juga, Bang, di Hulu juga lebih bagus daripada di sini, misalnya Kisah Marinda. Karena di sana ada danau, ada tiga danau besar yang menjadi reservat ikan. Walaupun juga persaingan lain juga semakin banyak di situ, tapi yang pasti ikannya lebih banyak daripada di sini. Wow, wow. Oke, Bang. Saya masuk ke foto ya, Bang. Ini banyak foto yang saya mau tanyakan. Siap, siap. Oke, Bang. Mulai dari sini dulu, Bang. Belian di Pesta Adat Belian Benua Taka. Ritual ini berlangsung tiap malam selama seminggu. Para sesemu akan membaca mantra dan diselingi dengan tarian dari jam 10 hingga dini hari. Nah, ini acara apa ini, Bang? Jadi, apa ya? Untuk intermezzo dulu, kalau penajam Pasir Utara, Pasir, ini kebanyakan pendatang dari Sulawesi, Bang. Oke. Tapi di Kalimantan Timur? Di Kalimantan Timur. Dan juga dari segi sejarah, ini ada keterkaitan dari kerajaan kita juga yang dulu. Kerajaan Kutai Kata Negara ya. Di sini kan ada dua kerajaan nih. Kerajaan Kutai Martapura yang masih bercorak Hindu, yang ada di Morakaman. Masih ada itu ya? Kalau sekarang, penerus itu enggak ada, Bang. Enggak ada. Secara resmi, seperti di Kutai Kata Negara, itu masih ada. Sultan pun masih ada. Masih kontinu. Dan ada beberapa kerjasama Sultan di Kutai Kata Negara, itu dengan salah satu kerajaan yang ada di Makassar. Saya lupa bone atau wajok. Ini malah ada semacam perkawinan generasi, yaitu Sultan Muhammad Idris. Dan ada semacam pemberian lahan untuk orang-orang Sulawesi yang sudah membantu zaman perang. Dan dari segi lokasi, itu juga cukup dekat, Bang, sebenarnya dari Sulawesi. Jadi ada dua unsur itu kalau menurut saya pribadi. Dan otomatis untuk dari segi budaya, ini ada kesamaan sedikit, Bang. Ada kesamaan. Termasuk kalau kita kan taunya kalau belian-belian ini lebih ke daya nih, Bang. Lebih ke daya. Tapi pada saat saya bersama komunitas, sering jalan-jalan, kita menemukan fakta menarik bahwa dari Suka Melayu pun punya adat yang sama. Dari teman-teman yang ada di Pasir, yang lebih banyak Sulawesinya, dari segi darah lebih banyak Sulawesi juga punya hal yang sama. Tapi mungkin dari segi tarian-tarian agak-agak sedikit berbeda, Bang. Tapi masih ada kesamaan. Dan ini salah satu yang ada di Penajam Pasar Utara, lebih banyak orang dari Sulawesi, Makassar. Oh, wow. Nah, mereka memang sudah lama tinggal di Penajam berarti, ya? Sudah lama, Bang. Sudah lama sekali. Tadi ada dua kerajaan, yang satu Kutai Kartanegara, yang satu Kutai apa? Martapura. Martapura, oke. Martapura di mana yang Martapura? Martapura. Yang ini ada di Morakaman, Bang. Ini yang terlama, yang saat ini masih menjadi kerajaan Hindu tetua yang ada di Indonesia. Oh, begitu. Namun sayangnya, kita tidak mempunyai peninggalan yang megah seperti Borobudur, Klambanan. Kita enggak ada. Tapi ada istananya? Enggak ada, Bang. Gak ada. Pondasi enggak ada? Hanya ada, tertinggal itu semacam Batu Yupa, Batu Andesit. Ya. Dan beberapa bukti tertulis yang kami sebut Batu Yupa, Prasasti Yupa. Ini ada sekitar tujuh Prasasti Yupa yang untuk teman-teman yang ada di Jawa atau di Jakarta bisa lihat di Museum Nasional untuk aslinya. Oh, tertua itu abad keberapa, Bang? Kalau sekarang sih memang masih ada banyak, ini belum lalu, masih didebatkan, tapi kemungkinan di abad ketiga atau abad keempat mereka sudah eksis. Sudah eksis. Kerajaan Kutai Katanegara, ada beberapa statement. Yang pertama, Kutai Katanegara ini kan asli dari Kutai. Terus yang kedua, ada kemungkinan merupakan dari orang-orang yang dulu ada di Jawa. Dulu kan masih ada Kerajaan Majapahit. Terus ada beberapa kerajaan kecil dan beberapa kerajaan itulah yang pada saat kalah perang, pada saat perang melarikan diri dan akhirnya menetap di Kutai Lama. Dan pada saat tahun demi tahun mereka terbentuk lagi akhirnya pindah dan sampai sekarang ke Tenggarung. Jadi dia ada dua kali pindah dari Kutai Lama ke Jembayan, habis itu baru ke Tenggarung. Kutai Lama itu Kutai yang tadi itu berarti? Kutai Lama yang Katanegara. Katanegara. Betul. Jadi dia masih dekat dengan daerah Muara Laut. Oke, oke. Kalau kami biasa sebutnya di daerah Delta Mahakam. Wow, menarik sekali ya. Betul. Jadi kalau dari segi bangunan kita nggak terlalu banyak. Karena tipikal daerah kita juga daerah rendah, nggak terlalu banyak batu. Seperti yang dari understood itu diperkirakan oleh arkeolog itu bukan dari daerah kita. Maksudnya kita mesti ke arah utara, ke arah Sungai Belayan, itu ada daerah Ritan, Tabang, itu yang lebih banyak memiliki bentuk jenis batu yang sama. Tapi kalau untuk daerah Muara Kaman itu hampir sangat susah ditemukan. Karena lahan rendah semua, Bang. Nah, kalau mau ke sana dari Samarinda berapa lama, Bang? Nah, kalau untuk akses kan dari, kita mempunyai dua bandara, Balikpapan dan Samarinda. Yang terdekat itu Samarinda. Samarinda, ya. Dan hari ini kan Pak Jokowi juga mau mampir. Alhamdulillah dari segi jalan itu diperbagusi Bang dalam sekejap. Sebelumnya hancur-hancur sudah. Nah, Balikpapan lebih dekat, itu satu jam ke Tenggarong. Maaf, dari trafik mungkin nggak bisa lebih cepat, karena Samarinda itu cukup crowded untuk trafiknya. Tapi kalau dari lepas crowded itu satu jam dari Samarinda itu sudah sampai Tenggarong. Dari bandara kita anggap saja 30 menit sudah sampai Samarinda kota. Jadi 1 jam 30 ke Tenggarong. Itu sudah ketemu museum. Nah, tapi kalau untuk mengurah Kaman, kita perlu ekstern lagi sekitar 3 jam perjalanan darat. 3 jam? Wow. Karena daerahnya cukup ke arah barat, ke arah utara. Dan untuk ases yang kita sarankan itu ada 2 jalur. Yaitu yang dari Tenggarong seberang, arah sebulu. Sama yang jalan dari Tenggarong ke Kota Bangun. Tapi lebih bagus yang jalan Tenggarong ke Kota Bangun daripada yang sebulu, karena hancur banyak daerah, banyak area tambang. Jadi sangat tidak recommended dan sangat jelek sekali jalannya. Oke, oke. Saya kan nanti kalau ke Samarinda telepon Bang Inal. Insya Allah, insya Allah. Saya mau, saya pengen melihat yang. Kalau Tenggarong saya beri beberapa kali ke sana. Iya, iya. Kalau yang Kutai, yang satunya itu, Kutai apa? Mata Pura. Mata Pura. Itu saya belum pernah. Ya, jadi kalau ini semacam penyebutan umum Bang ya. Walaupun dari segi literasi memang tidak ada menuliskan ya. Karena kemarin itu masih ada lanjutan dari Om Muhammad Syarif, salah satu penggiat sejarah muda. Dia berani mengeluarkan sebuah buku dan mengatakan sebenarnya untuk Kutai ini lebih melekat ke Kutai Kata Negara. Karena ada beberapa bentuk literasi ya. Yang ditulis oleh salah satu juru tulis dari Kalimantan Selatan yang dipakai sampai saat ini percatatannya. Sedangkan untuk di Kutai Muarakaman, Kutai Mata Pura itu, sebenarnya nggak ada nama Kutainya. Cuma Marta Pura gitu aja. Marta Pura saja. Termasuk nama Museum Mu'la Warman itu, Mu'la Warman itu ada salah satu raja yang terkenal di Prasasti Yupa. Tapi secara awam nggak masalah kita sebut Kutai Mata Pura gitu. Iya, iya, iya. Oke. Wow. Jadi kalau ke sana itu Pak, sebenarnya kita hanya menemukan beberapa peninggalan seperti, kan Prasasti Yupa itu kan sudah ada tulisan ya. Tulisan Sarsekerta. Kalau untuk di sana yang tertinggal itu ada bentuknya sama, kurang diameternya kurang lebih sama, tapi tidak ada tulisan. Dan posisinya dia itu hanya tergeletak di tanah, tapi sudah dikasih semacam shelter. Itu yang dikerematkan oleh warga setempat, termasuk salah satu tujuan utama untuk wisatawan yang dari Bali. Biasanya mereka itu jerahnya selain ke Pura-Pura yang ada di Bekapan, Samarinda, Tenggarong, terus beberapa daerah lain yang mempunyai ada warga Bali, misalnya Transmigran, ada kurang. Biasanya mereka lebih ke situ dulu mengunjungi komunitas mereka, dan setelah itu biasanya mereka ke merekaman untuk jerah. Iya, iya, iya. Jadi kita biasanya di sini liburan ke Bali, orang Bali liburannya ke sini. Nah Bang, acara ini berlangsung bulan apa Bang? Kalau ini kemarin saya lupa, mungkin di datang dari tanggalnya mungkin kelihatan itu Bang. Ini sekitar 2019-26 ya, November. November. Nah, masing-masing daerah itu anggap aja di Kaltim Bang ya, di Kaltim itu kan kita mulai dari Barat ada Makam Hulu, Kutai Barat, terus Kutai Katanegara, habis itu arah selatan ada Penajam Pasar Utara, Pasar ada lima, habis itu Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Brau. Jadi ada sepuluh. Dari sepuluh kabupaten ini, untuk Kutai Timur, Kutai Barat, ini sampai Makam Hulu itu lebih banyak dominan, apalagi semakin ke Barat ya, Makam Hulu itu lebih banyak dayak. Nah dayak pun enggak sedikit, kita punya banyak macam sup, seperti Kenyah, apalagi Bahau, Modang, Tunjung, Benua, dan itu mereka mempunyai tradisi ini. Apalagi kalau saya bisa menyebutkan Kutai Barat dan Makam Hulu itu yang paling kental Bang kalau urusan seperti ini. Oke, berarti ini dipraktekkan tidak hanya orang Sulawesi, tetapi dayak juga mempraktekkan. Betul, betul. Apalagi kalau di sini kan ada namanya Belian Benua Taka. Hampir semua kabupaten menyebut Belian itu sama. Enggak ada versi lain dari Belian itu sama. Belian Benua Taka itu artinya apa Bang? Kalau Benua Taka ini salah satu bahasa dari Pasir Bang. Saya kurang paham, tapi kalau Beliannya ini ritualnya Bang. Ritual. Ritual. Jadi ada untuk pengobatan, ada untuk istilahnya, bilang orang jamu kampung, bersih-bersih kampung. Iya, iya. Jadi semacam itu. Jadi pengobatan pun ada juga yang untuk sakit biasa, ada juga yang masalah mejis gitu ya. Iya, iya. Itu ada. Dan kalau di sini memang kemarin sudah berapa ya? Ini memang pada asal bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten PPU Bang. Nah, jadi mereka setiap malam menggelar kegiatan seperti ini dan ya apa ya? Saya memang lebih senangnya ke sini karena lebih membaur ya. Lebih membaur. Terus kita juga dengan mudah kita bisa masuk asal kita izin. dengan sopan, bisa masuk. Kita dipersilakan Bang. Kita masuk foto-foto, kita izin dulu kalau bisa. Nah, seperti ini kita dipersilakan foto. Malah pun juga mau duduk. Ya, sambil cerita bantu-bantu mukul gendangnya juga bisa. Asal jangan salah ketukkan aja Bang. Oke. Oke. Nah, ini apa ini Bang? Hudok. Nah, ini yang di Makam Hulu Bang ya. Tapi kebanyakan sup dayak-dayak yang ada di sini mempunyai hudok masing-masing. Nah, tapi kalau di foto ini yang di Makam Hulu Bang. Kalau nggak salah mungkin saya bisa lihat dulu. Ya, di Ujo bilang ya. Oke. Nah, hudok ini semacam dewa Bang. oleh suku Dayak Bahau di situ. Jadi ritual hudok ini biasanya yang sangat menarik bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang sering ikut, itu pada saat akan menanam padi Bang. Oke. Jadi ada proses menanam padi, ada proses panennya. Kalau dayak-dayak kenyah itu kebanyakan terkenal acara mencak undat itu acara panen. Macara panen tadi. Tapi kalau untuk di Makam Hulu, khususnya di daerah-daerah yang seperti Long Puyo, Long Bagun. Nah, ini biasanya ritual mereka ini walaupun tak terekspos, selalu jalan Bang. Cuma memang ada event yang memang menjadi ikon, kalau untuk kegiatan hudok ini, itu hudok pekayang. Sebenarnya mungkin September-Oktober ini sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau pandemi, walaupun sekarang mereka sudah masuk level 3, bukan level 4 lagi, sudah agak aman. Tapi kalau di sana kan orang-orang dayak sangat cukup strike kalau masalahan pandemi. Dengar satu sakit, mereka langsung lockdown, nggak boleh mampir. Jadi sangat strike. Nah, ini kegiatannya biasanya rangkaiannya panjang Bang. Mulai di lahan padi, orang-orang nanti ada namanya menugal. Orang putai pun juga menyebutnya menugal. Jadi kerjasama antara keluarga dan tetangga, mereka akan buka lahan, terus mereka akan melubangi tanah dengan kayu, terus memberikan bibit padi di situ. Nah itu bilangnya menugal. Tapi di beberapa dari lain itu ada beberapa yang unik, ada tradisi yang unik, ada yang semacam kayak ritual dulu, biasa seperti itu ada. Dan kalau yang ini, yang menarik itu pada saat acara puncak Bang, mereka akan menari dari malam sampai pagi. Oh, satu orang itu? Semuanya gabung Bang. Semuanya gabung? Nanti estafet. Oh, estafet. Iya, nggak bakal muat nih. Nah, mereka sewaktu, ini namanya topengnya hudok berarti ya? Iya. Nah, mereka sewaktu memakai hudok ini, kerasukan nggak Bang? Oh, nggak, nggak. Oh, nggak. Nggak, nggak. Jadi, selama yang kita lihat, karena mungkin pada saat itu ya, yang saya lihat adalah festival ya. Nggak tahu, saya juga belum dengar kalau ada yang kerasukan misalnya kayak... Nggak, maksudnya waktu mereka menari, apakah mereka sakit atau nggak? Nggak. Sadar Bang. Sadar. Tapi memang kalau untuk di sana, ada doping juga sih Bang. Dopingnya kan minuman berapa. Oh, oke. Yang tradisional ya, yang tua, seperti itu. Karena bayangin aja Bang, kalau kita menari sebuah sudu, tanpa itu, weh, hanya orang-orang tertentu yang tahan. Iya, iya, iya. Di sana tuh udah, apa ya, udah umum seperti itu. Dan memang mereka minum itu cuma untuk istilahnya having fun, acara-acara besar, dan nggak ada chaos seperti itu. Lain itu nggak ada. Semuanya tertip. Oke. Semuanya tertip. Oke. Nah, ini Bang. Oke. Nah, ini kemarin kalau nggak salah, pada saat acara Eraw Bang ya. Jadi kalau di festival, maksudnya untuk acara-acara adat daya, nah kalau ini lebih ke Kerajaan Kutai Katanegara Bang. Oke. Oke. Jadi dulu namanya Eraw, itu dari bahasa Eroh, Eroh itu rame gitu kan. Ini secara resmi itu satu minggu kegiatannya. Ada ritual, ada tarian, kebanyakan lebih dipusatkan di museum. Jadi museum selama itu akan tutup karena lebih dipusatkan untuk kegiatan dari Kerajaan Kutai Katanegara. Dan sebelum hari H, itu 10 hari sebelumnya sudah ada persiapan, termasuk ritual-ritual. Dan ini kemarin di samping museum itu ada salah satu rumah yang disiapkan untuk dewa belian. Dewa-dewa seperti itu. Nah ini dari desa Kedang Ipil Bang. Desa Kedang Ipil inilah yang biasanya banyak mempersiapkan prosesi-prosesi ritual. Dan ini salah satu makanan, makanan orang atas bilang kami atau orang gaib, yang harus dipersiapkan sebelum acara mulai. Jadi di sini abang bisa lihat ada warna-warninya seperti itu. Itu sebenarnya ada filosofi ya kalau kita tanya yang lebih tua, mereka lebih paham warna ini sepertinya apa, maksudnya apa. Dan termasuk kalau yang di sebelah kanan tuh bang, yang tengahnya hijau, ada putih-putih. Itu bentuknya orang tuh sebenarnya. Orang ya? Orang. Oke. Jadi kalau di sini kan kita bisa lihat, saya nggak tahu nih untuk namanya atau... Tapi ini untuk di beberapa daerah, termasuk daya juga mempunyai hal yang serupa. Mungkin dari saiznya yang agak kecil, terus dari warnanya mungkin agak lebih simpel. Semuanya nih rata-rata seperti ini bang. Oke. Dan biasanya tuh akan digabungkan dengan yang lain seperti telur, daging ayam, seperti itu. Ini hanya beberapa, apa ya, dari satu tempat yang disajikan, ini hanya beberapa satu makanan. Oke, satu bagian aja. Oke. Nah, orangnya ini laki perempuan. Oh, ini kurang tahu nih bang. Oh, nggak, kurang tahu. Hanya kayak simbol aja. Oke. Nah, nasi lingga bulan namanya memang. Oke, nasinya. Saya nggak sempat lihat di sini. Oh, nasi lingga bulan. Oh iya, oke. Akan dipergunakan untuk ritual menjemuh benua sore ini di tiga titik di seputar Tenggarong. Ritual akan dilakukan loa tebu, timbau, dan mangku rawang. Loa tebu, timbau, dan mangku rawang ini apa? Iya, loa tebu ini di daerah Tenggarong tuh kita ke arah hulunya bang. Oh, ini nama tempat. Nama tempat. Nama tempat. Dari hulunya, kayak ujungnya di bagian hulu. Terus untuk timbau itu bagian tengah, Tenggarong. Itu nama jalan sebenarnya. Oke. Terus bagian yang satunya, apa lagi tadi? Mangku rawang. Mangku rawang itu antara timbau dan loa tebu. Jadi di tengah-tengah. Nah, ada beberapa tempat yang dianggap sakral. Dan kalau dari bahasa saya sih, bilangnya tuh ekor, badan, dan kepala bang. Nah, jadi ekornya ada di timbau, badannya ada di mangku rawang, dan kepalanya mungkin di sebelah sana seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, bang, ini memang namanya Lingga Bulan ya berarti? Iya, iya. Betul. Oke. Oke. Nah, ini menarik. Wow, menarik sekali. Iya, menarik sekali. Jadi kalau datang pas acara ROW aja, kita ngeliat sesuatu yang sudah di-prepare gitu ya. Hmm. Tapi kalau menarik tuh pada saat sebelumnya, kita bisa lebih banyak interaksi dengan orang-orang yang terlibat di sini. Termasuk pembuatan seperti ini. Oke, oke. Dan termasuk kita juga cukup kenal dengan beberapa orang kedang ipil. Jadi biasanya kita tiap malam kumpul-kumpul terus. Jadi lebih banyak cerita. Wow, wow. Nah, ini bang, sawai kaskutai kedang ipil, dewa akan memanggil roh jahat yang telah mengirimkan Black Magic kepada seseorang dan meminta untuk mengobati si sakit. Roh jahat akan meminta sesuatu untuk diberikan sebagai imbalan pengombatan dan akan diberikan pada pasien saat sembuh. Iya. Dewa berdialog kepada roh sambil memegang lawang bersamaan dengan pasien hingga proses perundingan selesai. Nah, ini dewa itu siapa bang? Nah, jadi dewa itu adalah orang yang dituakan, yang dianggap mempunyai banyak hal magis. Dan kurusan magis, dia tuh yang dianggap paling cakap lah seperti itu. Oke. Dan kalau di foto ini, beliau ini namanya Kai Tajuddin, salah satu dewa yang paling senior lah, paling tua lah ya, yang sampai saat ini mungkin udah masuk sepuh. Jadi pada saat acara era itu sudah digantikan dengan bapaknya yang satu yang pakai kos tutang itu. Oke. Karena mereka udah biasa. Jadi pada saat ritual-ritual yang berhubung dengan sultan, kakek inilah kalau kami bilang kai ya, kai Tajuddin inilah yang biasa menyawai sultan seperti itu. Dan ini momennya sama pada saat yang dengan pembuatan tadi, lingga bulan. Ya, ya. Kita kemarin dulu pada saat ngeliput seperti itu, ada keluarga mereka datang dari jauh yang ingin bilang kami itu bertawar atau berobat. Oh. Jadi kalau berobat itu bisa ke rumah sakit seperti itu ya. Yang medis lah. Tapi kalau bertawar itu biasa hal-hal yang seperti ini. Magik. Jadi kita lihat di situ ada tali tuh Bang. Ya. Di lewangnya itu ada tali. Ini kan lewang yang biasa dipakai untuk menepi beras. Ya, ya betul. Jadi satu tali itu akan dipegang oleh orang yang berobat. Jadi kakek ini akan memukul bagian sisi kiri kanan lewang itu sambil berdialog dengan orang gaib. Oh. Jadi pada saat selesai, kita tanya kan. Karena kita sudah pangliar, agak berani lah sambil bergurau. Oh, kek. Apa tadi? Oh, tadi ada orang berobat gitu ya. Selain bahasa Indonesia gitu. Tadi ada orang berobat bilangnya dikirimi orang bilangnya sakit. Nah, terus tadi apa ya. Kan kakek tadi ada mukul yang pelan. Terus tiba-tiba cepat gitu kan pukulannya. Nah, kalau pukulannya itu apa ya. Bilangnya semakin cepat itu negosiasinya semakin alat seperti itu. Oke. Nah, dan intinya kakek itu menciptakan bahwa yang mengirimi hal jahat tadi, jinnya ya, hal gaib ya. Makhluk gaib tadi meminta sesuatu makanan sih biasa gitu. Kayak tadi tuh, kayak makanan. Kalau sekarang tuh PS5 misalnya. Tapi dia bentuknya makanan seperti itu. Dibuat. Dibuat. Dan bilang kakek, oke. Nanti saya siapkan. Abis itu kamu mesti janji ga akan nyakiti lagi. Mesti keluar. Ya, ya. Jadi negosiasinya seperti itu. Oke. Wow. Nah, mereka masih hidup ini ya bang ya? Masih, masih. Insya Allah untuk 2 orang ini saya cukup familiar. Tiga. Insya Allah masih hidup. Dan yang menarik dari suku Kedang Ipil ini bang. Mereka mempunyai bahasa Kutai yang lama ya. Nah, mereka suku apa bang ya? Kalau mereka nyebutnya suku Kutai adat lawas. Oh, bukan daya berarti ya? Bukan. Kayak sempat, memang kalau kita ngeliat dari beberapa kali kunjungan bang ya. Vese ini kayak araran daya gitu kan. Tapi dari Kayta Yudin sebagai tetua adat yang dituakan menampik hal itu. Kami bukan daya. Kan ada yang dulu sempat ada beberapa daya yang minoritas. Artinya kelompoknya kecil karena lebih sering berpindah-pindah dan jarang kontak dengan daya lain seperti daya kunan, terus ada daya basat. Dan kemarin ada beberapa dugaan nih. Kayaknya orang kadang Ipil ini daya basat. Dan ditampik oleh Kayta Yudin. Tidak. Kami bukan daya. Kami bukan apalagi daya basat gitu ya. Ataupun daya kunan. Kami orang Kutai. Karena dari sehari-hari mereka pun bahasanya Kutai bang. Bahasa Kutai. Bahasa Kutai. Tapi pada saat ritual nanti akan keluar bahasa lama. Bahasa yang tua ya. Namanya bahasa... Kalau kami sih bilangnya bemamang ya. Mamang. Mamang atau memang seperti itu. Dan saya yang juga biasa sehari-hari pakai bahasa Kutai. Itu nggak bakal ngerti. Karena cukup jauh dari perbendaraan Kutai. Mereka masih punya aksara bang? Kalau aksara masih biasa aja bang. Masih? Masih. Aksara Kutai berarti? Masih. Masih. Aksara A, B, C masih sama. Oh. Loh. Oh. Pakai alfabet. Tapi mereka nggak punya aksara berarti ya. Kayaknya masih sama aja sih bang. Masih sama. Nah beda. Beda misalnya kayak. Apa kan. Kalau Kutai kan lebih banyak ke Melayu bang ya. Iya, iya, iya. Kemiripan dengan bahasa orang Malaysia. Masih agak bisa. Ngobrol lah sedikit-sedikit masih bisa. Tapi kalau untuk daya, bahasa mereka beda lagi. Beda lagi. Misalnya kayak daya kenyah. Daya kenyah ini mempunyai rumpun supnya lagi macam-macam. Ada daya umat tukung, lepok jalan. Dan mereka mempunyai bahasa yang spesifik lagi dari dayanya. Jadi kalau orang tua-tua biasanya lebih paham. Tapi anak muda sekarang tuh banyak yang, wah ini bukan daya misalnya bukan kenyah lepok tukung bang. Ini kenyah bakung misalnya kan. Tapi mereka punya aksara kalau daya. Sama aja kayak bang. Sama aja. Enggak punya aksara. Mereka masih menggunakan aksara yang sama. Masih sama. Tulisannya mereka punya. Punya. Tapi kalau dari segi, kalau sempat yang saya lihat ya, kalau yang berhubungan dengan tulisan, kebanyakan lebih banyak simbol. Nah simbol ini biasanya bukan dalam bentuk misalnya kayak di Solusi kan ada daun lontar, punya aksara sendiri. Orang Solusi juga, khususnya orang Solusi punya daun lontar itu asarnya sendiri. Kalau kita kebanyakan, pagi daya ya, kalau saya lihat kemarin sempat ngelihat di kerajinan salah satu almarhum kakek jauh yang ada di Isui, itu yang terlihat salah satu simbol itu di kalender. Kalender yang dibuat di papan kayu diukir. Dan itu masih simbol-simbol bang. Mereka masih memakai kalender itu berarti? Jarang, jarang. Jadi, untuk mengerti pembuatan kalender itu maknanya pun kebanyakan hanya orang tertentu saja. Bang, ini apa nih maksudnya? Nah kalender itu sudah tahun keberapa bang? Bang, pernah tanya atau nggak? Waduh, itu kalau kemarin kita ceritakan, itu dari dulu sudah, dari dulu kita nggak tahu. Oh, dulunya? Oke. Mereka itu kan kebanyakan otodidak bang ya. Otodidak, kakek-kakeknya dulu pemahat, dia lihat, terus dia punya bakat, dia buat sama kayak kakek jauh yang memang, dia memang hobinya mengukir ya, mengukir, memahat, dia buat patung. Dia merekam jejak dari ingatan yang dulu, dia tuangkan lagi seperti itu. Iya, iya, iya. Nah itu hanya ada simbol-simbol bang, kayak bulan setengah, bulan purnama, ada simbol-simbol binatang, seperti itu. Jadi nggak ada aksara sih nggak ada. Iya, iya, iya. Oke. Wow. Nah. Ya. Lamin Mancong ya. Very famous building in Veskutai, East Borneo, Indonesia. Daya benua tribe, majority in Mancong village. Ya. Ya. If you are lucky, you can see traditional ceremony also, like welcome dance, kuangkai, atau blontang. Some ritual for family who has died long, long time ago. So, usually they will do camping, the benefit from the camping would be by Papa Pablo to be sacrificed. Wow. Oke, kalau ini rumah daya ya? Ya, jadi ini namanya rumah panjang bang. Oke. Nah mereka satu keluarga besar hidup di satu rumah. Ya, dulunya mereka seperti itu bang. Oke. Mereka akan tinggal dalam satu rumah, ya kalau jaman dulu itu lebih sederhana bang. Biasanya dindingnya dari kulit kayu, terus biasanya... Dindingnya dari kulit kayu? Dari kulit kayu. Oh. Apa ya? Walaupun papan itu biasanya masih kasar. Ya kan? Karena kalau jaman dulu kan, mereka masih banyak di pedalaman ya. Masih di pedalaman. Ya. Terus di beberapa lokasi itu dibanyakan juga sama, kayak orang kota banyak di sisi Sungai Mahakam. Ya, karena akses ke air kan sangat vital ya. Nah, kalau di sini memang kalau Mancong, Lamin Mancong ini yang paling bagus sih, kalau dari segi arsitektur ya. Tapi banyak ya? Rumah-rumah seperti ini banyak bang? Enggak terlalu banyak lagi bang. Jadi misalnya nih, di Mancong ini kan desa ya. Di desa itu ada satu. Terus sebelumnya kalau kita lihat Sungai, ada namanya desa Perigi, juga ada satu. Tapi lebih sudah agak seni modern gitu ya. Jadi kayak rumah. Berarti satu desa, satu keluarga begitu bang? Bisa diomong. Betul, betul. Tapi enggak semua desa punya Lamin bang ya. Atau rumah adat ya. Atau rumah panjang. Apa ya? Karena mereka sekarang kan sudah mencari-mencari bang. Mencari penghidupan, sudah bisa perekonominya juga udah bagus. Jadi sekarang seperti di Kutai Barat, di bagian daerah pusat ya, daerah pusat-dekat ini kan masih dekat dengan perbatasan Kutai Barat juga lebih luas lagi. Ada salah satu Lamin atau rumah panjang yang ada di, saya lupa kemarin daerah-daerah dekat wisata Jantur Inar itu. Itu masih didiami bang. Kalau Lamin mancong enggak. Tapi dia ada satu rumah di depannya, itu yang bertugas untuk menjaga rumah adat ini. Oke. Betul. Dan dari segi kunjungan wisatawan, ini memang paling yang menjual. Karena kita lihat ini bang ada patung belontang kan? Satu, dua, tiga, empat. Ini hanya di bagian satu sisinya. Sebagai bagian lainnya itu lebih banyak lagi. Dan proses belontang inilah yang menarik dan cukup langka. Karena enggak setiap wisatawan asing ataupun lokal datang itu bertepatan dengan acara puncak. Karena ini acara puncak saja kita bisa melihat ada kerbau yang dikorbankan di patung belontang. Kalau proses melihatnya mungkin bisa. Karena cukup lama ya. Sekitar satu minggu atau sepuluh hari. Nah bang, patung-patung ini itu menyimpulkan leluhur mereka atau dewa atau apa bang? Menyimpulkan orang yang meninggal bang. Oh. Orang yang meninggal. Jadi kita bisa lihat disitu jenis kelamin. Oke. Ini perempuan. Terus ini laki-laki. Terus ada beberapa simbol binatang. Ini mendiskritkan level mereka di masyarakat bang. Oke. Misalnya kayak kita tuh wah ini PIP. Ini tetua adab misalnya kan. Oh ini rakyat biasa. Ini orang pejabat. Jadi dari segi simbol binatang itu kita tahu. Jadi kalau yang paling tinggi seingat saya bang. Mohon maaf kalau ada yang salah. Karena sudah agak lama sekali. Biasanya ada naga bang. Naga. Ada naga di badan melingkar atau di atas kepala. Terus ayam kayaknya juga salah satu simbol yang bagus kayaknya. Dan kalau di lain tuh ada ular, ada monyet, ada anjing. Kadang-kadang ada juga beberapa yang artinya tidak harus mendeskripsikan ini status mereka di masyarakat. Tapi lebih ke kesahari-harian mereka bang. Misalnya kayak anjing. Saya pernah ketemu tuh. Bang ini anjing bang. Artinya, oh enggak. Kalau bapak ini bilang kan almarhum ini memang dari dulu tuh memang senangnya berburu. Oh gitu. Jadi dia selalu sama anjing. Jadi kita kalau ngeliat ini selalu ngeliat. Oh iya, orang pasti tahu. Lihat bapak ini pasti ingat dengan anjing-anjingnya yang paling dibawa berburu. Seperti itu. Nah bang, mayat mereka itu dibakar atau dikubur bang? Dikubur bang. Dikubur. Dikubur. Ada beberapa proses bang kalau untuk daya benua ini. Di bagian belakang rumah panjang ini kita ada sebuah kuburan ya. Khusus untuk warga di sana. Dan itu tahapannya ada enggak sekali aja ya. Kayak kita muslim dikubur, udah selesai gitu ya. Mereka ada beberapa rangkaian sesuai permintaan. Jadi contoh ada namanya ritual, salah satu ritual tadi yang belontang ya. Kuangkai, kuangkai itu yang pengkorbanan. Itu misalnya nih ada satu family meninggal bang ya. Maaf. Keluarga yang lain yang belum melakukan ritual, yang sudah merupakan suatu kewajiban, itu bisa ikut serta. Jadi misalnya saya mau ngadain acara kuangkai nih. Udah belum? Belum. Aku ikut. Jadi mereka nanti bayar. Ada semacam bentuk partisipasi mereka. Oh seperti orang Bali. Iya ya ya. Nah jadi ada beberapa yang saya lihat itu posisinya dimasukkan di peti. Tapi tidak dikubur bang. Tapi diangkat. Disanggah dengan batuk-batuk. Ada. Oh. Terus yang kedua ada yang dimasukkan ke guci. Atau bilang orang sana tajau. Apanya yang dimasukkan ke guci bang? Tulang-tulangnya bang. Oh tulangnya. Tulang-tulangnya. Oh. I see. Itu nanti ada beberapa guci itu atau bilang kami tajau. Itu posisinya juga enggak tergeletak begitu aja di tanah. Tapi tetap di sangga juga di batang kayu besar. Jadi mereka kan pintar mengukir. Mereka salah satu skill orang daya kan pintar mengukir bang ya. Dan di beberapa tempat saya lihat itu ada guci yang memang posisinya di tengah batang kayu. Jadi apa ya. Bilang mereka sih ada beberapa. Itu suatu status. Bahwa mereka ini ningrat misalnya ya. Mereka tuh bukan di tanah. Tapi maksudnya dalam segi mereka tidak menyentuh tanah adalah mereka lebih kekayangan. Seperti itu. Oh oke oke. Tapi ada beberapa yang memang dikubur yang mengikut untuk sudah yang masuk Kristen bang ya. Mereka katolik atau protestan. Biasanya sudah ke apa yang biasa. Jadi dikubur. Tapi mereka ada semacam rumah kecil bang. Itu dan itu digembok. Karena ada barang-barang berharga juga di situ. Oh. Tuh. Ingat dulu sempat bang. Apa ya. Jamannya batu tuh. Ya Ake. Ake. Nah kan ada tuh cerita yang di Jawa. Marmer. Ya. Dicuri. Ya sama aja. Di sini juga dulu sempat. Hmm. Ada yang jahil. Ada yang bongkar. Ngambil perhiasan-perhiasannya. karena kan kalau masalah batu-batu kan daya kan biasanya ada perhiasan kalung nah ini kan dari money-money bang kalau money-money itu original asli dari batu itu nilainya sangat mahal sekali dan sempat banyak sih bang kalau ritual-ritual, nah ini cuma daya baha bang ya belum lagi daya yang eh sorry, kalau dimancong daya benua belum lagi daya baha itu nanti ada tradisinya juga pasti berbeda-beda juga nah ini makanan daya kenyah umat tukung baru village jadi ini makanan beras ya yang dimasukin ya ya betul bang kalau kami kutai bilangnya lemang mereka juga mungkin ada mereka juga mungkin bilang lemang juga nah rasanya gurih atau manis rasanya apa ya apa ya lebih pulen gitu bang pulen ya ini di mulut terus karena di basah di bambu muda ya baunya tuh wangi banget ini di Thailand juga ada ini bang ya sama dan tradisi ini hampir semua ada bang dari kaya pun ada dari segi kami pun kutai pun ada berarti ini tradisi Asia Tenggara ini bang ya dan ini daya kenyah bang nah daya kenyah yang ada diritan baru salah satu yang setiap tahun yang saya rekomendasikan tuh acara mecah undat acara panin padi ada tari-tarian terus apa ya kuliner tradisional juga sangat ramai sekali cuma kalau sekarang nih sudah agak maju-maju kalendernya Mei Juni tapi bertepatan dengan kami yang muslim itu udah masuk bulan puasa sebutnya jadi lebaran waduh jadi gak bisa deh agak sudah sudah lewat berapa tahun nih kami gak kesana lagi seru bang acaranya sangat baru dan apa ya gotong royong masyarakat tuh sangat terasa sekali nah bang ini bang pecuk ular Asia apakah ini hanya di kutai saja enggak ada juga di daerah lain bang oh daerah lain juga ada ya daerah-daerah Sumatera juga ada dan ini bukan endemik kita hampir kayaknya di Jawa juga ada sih dan spesial dari pecuk ular Asia ini kan kakinya kayak bebek ada selaput jadi dia bisa nyelam bisa berenang dan salah satu apa ya pemburu ikan yang sangat cakep oh gitu dia seperti bebek kalau di mahakam bagian hulu seperti murakaman kota bangun ini biasanya lumrah kita temukan nah ini bang kesenian wuluk api dua pria menari beriringan sambil memegang dua buah obor di tangan masing-masing dalam setiap putaran mereka akan menyulutkan api ke seluruh anggota badan seperti kaki perut hingga tangan tanpa merasa sakit atau kulitnya melepuh senang sekali bisa melihat atraksi ini di pesta adat belian Benua Taka di Petung yang dari foto sebelumnya itu bang ini rangkaian acara hidupan masyarakat dan memang kalau kita termasuk kita pun dengar ya kalau udah pasir-pasir itu lebih familiar ya dari segi mistis itu sangat tinggi sekali disitu gak boleh macam-macam kita di pasar sebuah tipe ya karena dari pihak keluarga istri pun yang masih ada pasir darah-darah pasir darah-darah Sulawesi kalau saya kemana-mana itu biasanya gak pernah diingetin paling hati-hati aja tapi kalau udah ke pasar ya gak hati-hati pasir itu pasir iya seperti itu dan apa ya kalau kita menari itu biasa itu bang apa ya biasa aja lah menari gitu ya nah tapi kalau sudah ada nama pasir-pasir pengajian pasir utara atau di pasirnya sekali biasanya mereka itu gak biasa bang nari mereka itu seperti ini main api nginjak beling gitu kan ngorok-ngorok mada ke badan itu sudah biasa bagi mereka tapi bagi kita wakui ini sangat luar biasa sekali dan saya sangat senang sekali pada saat ke pasir apa ke penajam pasir utara kemarin bisa ngeliat acara ini dan woy sangat tajuk karena gak pernah saya lihat dengan mata sendiri bang nih dari api dimatikan dengan tangan dimasukin ke ketek mati hidupin lagi nah ini mereka yang dari Sulawesi ya kalau saya lihat gak bisa garansi juga karena ada yang dari Sulawesi ada juga yang bilangnya orang pasir orang pasir itu gak mau disebut daya gak juga mau disebut orang Sulawesi mereka mengklaim mereka orang pasir bukan dari mana-mana jadi kalau dari penari ini saya gak bisa mendeskripsikan ini orang dari mana tapi anggap aja ini salah satu orang lokal yang memang mempunyai kelebihan dalam segi tahap api seperti itu bang yang dipakai di kalung ini tengkora apa bang ya tengkora apa biasanya kalau agak kecil itu monyet 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 kera panjang kalau agak-agak besar itu orang hutan tapi kalau sekarang gak boleh sebenarnya kalau orang hutan kalau monyet masih bisa karena kalau untuk orang hutan kan termasuk yang dilindungi bang ya tapi kalau dari segi festival itu udah lumrah bang karena itu keninggalan dari orang tua mereka dari kakek mereka jadi merupakan hal yang sakral bagi mereka gak boleh dimacam-macam kita nyentuh aja gak boleh langsung sentuh aja mesti izin dulu takutnya nanti ada isinya waduh kita bisa pingsan harus izin kita gak boleh harus izin nah ini bang pepelah sultan dewa belian saat rangkai Eral Eifaf di Tenggarong tahun kemarin menaburkan beras kuning sebelum melakukan ritual kepada sultan Kutai Kertanegara ritual ini dilakukan setiap hari saat prosesi Eral berlangsung nah beliau adalah sultannya bang bukan ini kakek Tajudin tadi yang melakukan pengobatan tradisional yang pakai lewang jadi biasanya setiap sore itu ada namanya tadi bepelah sultan sultan itu nanti di apa ya di belakang posisinya di belakang kakek ini itu yang ada kain kuning posisinya nanti ke arah bangku sultan tapi gak gak di dalam ruangan ya masih di bagian ini depan depan museum itu akan dibuatkan semacam kursi dari kayu tempat duduk sultan dan itu setiap jam tiga atau jam empat saya lupa setiap sore nanti sultan itu akan selalu bupelas dan kakek ini juga yang akan selalu memberikan semacam ritual dan ini kan posisinya pada saat kakek Tajudin ini menghamur beras kuning jadi semacam apa ya ini hal magis yang memang orang daya pun juga ada tradisi seperti ini sebelum ritual pasti ngambur beras kuning dulu mereka sukukotai betul ya betul yang tadi yang saya bilang kutai adat lawas tadi orang kutai adat lawas oke kaitan dan ini jaman-jaman dulu dari kakek-kakek mereka juga yang selalu dipakai oleh pihak kerajaan kutai untuk melakukan ritual-ritual selama acara era ya mereka turun-menurun betul kalau abang masuk yang di daerah bawah tanah yang ada banyak galeri baju-baju itu ada nanti ketemu salah satu penutup kepala yang lebih tua yang usianya sudah lama dan itu dari kakek mereka dan mereka juga ada dokumentasi foto-foto dan mereka paham oh ya ini orang kedangifil dulu kakek nah ini suku daya kenyah lepok tukung apokayan tidak selalu identik dengan tarik perang namun ada yang unik saat mencak undet di ritan baru yakni lawak setiap tahun nomba melawak selalu mereka hadirkan di sela-sela pertunjukan tari nah ini mereka mereka melawak dengan bahasa daya ada yang pake bahasa daya misalnya kayak kita tuh stand up comedy ada ada juga yang pake gesture dengan tambah-tambahan nah kalau ini dia pake gesture pake pakaian yang cewek pake baju cowok yang cewek pake baju cewek dan kalau gak salah kalau ini kemarin apa ya sorry ada mecak undet ada kemarin kita datang itu pas acara 2 tahun sekali 2 tahun sekali itu khusus untuk daya kenyah misalnya lepok tukung supnya itu akan kumpul di satu daerah setiap 2 tahun sekali dan bergilir nanti diundi siapa lagi itu kumpul semua tapi kalau ini saya lihat kayaknya cuma mecak undet takutnya nanti pas acara Pekono UDIP karena Pekono UDIP juga ada acara yang serupa sama tapi lebih banyak pesertanya dan ini biasanya tuh malam bang itu di selingnya tuh ini sebenarnya selingan acara utamanya tuh tari tari dari ete sekian misalnya kalau moca undet itu ete sekian silahkan nanti hiburannya lawak tari lagi nanti lawak jadi apa ya yang sangat menggenaskan bagi kami itu bang pada saat mereka standart komedi kita gak ngerti bahasanya kita gak ngerti orang satu lamin itu sangat penuh ketawa semua kita cuma nyenyengir gak paham artinya cerita sama ada yang kemarin kita ditampung oleh warga disitu oleh Pak Mendo sama keluarga beliau Pak Allah kita minta tracet aduh bilangnya nanti aja ini masih lucu sampai pulang baru kita diceritain bahwa cerita ini yang gak lucu lagi bagi kita tapi sangat menarik kadang-kadang mereka tuh bawa anak juga kayak sehari-hari terus kita juga kadang-kadang kasihan anaknya nangis-nangis takut nah ini Bang sesepuh daya kenyah di desa Ritan Baru oke ini seragam mereka Bang ya salah satu tetua adat ya yang dihormati di daerah tabang disegani lah kakek ini iya kakek ini nah bahampas mungkin Abang bisa balik tadi foto sebelumnya bisa lihat tuh itu saya kurang tahu di tengah itu itu tengkora apa ya lupa oh iya itu ini ada burung enggang Bang oh iya dan ini kita kalau Abang lihat ini kita lihat udah lama betul ini sampel ini dan apa ya salah satu aksesoris mereka itu Bang tengkora orang 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 kadang-kadang ada juga yang dari kuku beruang seperti itu nah karena bagi mereka yang dulu di hutan-hutan itu sebuah semacam simbol berapa kali mereka sudah bertarung dengan hewan buah seperti itu untuk sumpit oh mereka benar-benar bertarung betul kan kalau dulu kan biasanya mereka nyumpit itu pakai ini buru-burunya pakai sumpit sumpit kan bisa ada yang memang untuk satwa kecil buru-buru konsumsi ada juga yang memang untuk buruan besar dan bagi mereka dan saya pun juga memperkirakan suatu banggaan bisa memakai seperti itu karena bukan untuk apa ya bukan untuk dijual kembali enggak tapi hanya untuk dikonsumsi nah ini Bang hempas permainan olahraga tradisional yang melekat dengan suku-suku asli Kalimantan khususnya suku Kutai ada lawas di desa Kedang Kipil Kalimantan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara dua orang akan saling memukul bagian belakang lawan dengan rotan dan menangkis dengan pelindung oh yang juga terbuat dari rotan seperti kalau di daerah kayak Kepulau Nias kan juga ada lebih panjang terus pakai semacam pecut cemetis kalau ini dia pakai batang rotan lebih pendek terus ada pelindung kiri-kiri lebih pendek untuk suku daya ada juga yang menggunakan tameng aslinya ada juga yang sudah pakai rotan terus ada beberapa mereka lebih panjang kalau ini itu cuma performen biasa tapi dulu sempat pada saat era itu pas hari pertama pawai budaya itu para tetua-tetua akan betulan sampai berdarah-darah pada saat jalan-jalan di kota Tenggarong di beberapa titik penting yang ada orang-orang penting mereka akan perform betul-betulan jadi kemarin saya sempat kelewatan tapi saya kecek bilang teman-teman kamu rugina datang telat mereka tadi betulan kelewatan tapi memang betul di belakang itu sudah merah-merah tapi seru karena jarang kita bisa melihat performa itu jarang yang betul-betul Lepo para lumbung padi nah ini lumbung padinya orang gaya berarti ini ada di desa Miawbaru Kutai Timur Kutai Timur jadi beberapa daya termasuk daya kalau di daerah Miaw ini mirip kayak kenyah tapi sebenarnya ada beberapa teman bilang bukan kenyah mereka tuh lebih ke daya apokayan agak mirip-mirip tapi dari segi bahasa itu sudah beda jauh dan lumbung padi hampir semua desa pasti punya lumbung padi untuk satu tahun dalam satu tahun kayaknya memang udah lumrah kalau kita biasanya cukup taruh di rumah masing-masing cuma kalau dulu mereka gunakan ini memang ada lumbung dan otomatis memang persiapannya kalau bisa untuk selama mungkin tapi juga terlalu lama nggak mungkin bisa disebut satu tahun kalau di Badui itu dia anti rayap anti hama juga kalau di sini mereka sistemnya bagaimana pernah tanya apa nggak bang untuk beras ya anti tikus juga kalau di Badui terlalu tahu juga lain kali kalau kesana satu pertanyaan yang menarik juga karena memang nggak pernah tanya jadi memang kalau biasa secara umum kita ngelihat ya memang tadi beras ditaruh di karung diikat udah makanya menangis kayu ya mungkin ada beberapa tambahan ya supaya memang nggak ada rayap atau seperti itu menarik ya nah silah dalam suku Kutai lebih dikenal dengan Kuntau ini bahasa Cina ini ternyata juga melupakan seni belkiri yang melekat dengan suku Bahau di desa Lung Tuyo silahkan jadi ini kemarin pada saat apa ya kemarin saya kebetulan ada bawa teman dari Jawa dari Trans 7 Wild Fishing untuk eksplor potensi ikan disitu kita fokus di desa Lung Tuyo nah ini untuk Lung Tuyo ini kita mesti lewat Riam lewat Riam yang berbahaya ada jeram panjang dan itu setiap tahun selalu memakan korban itu ditaruh di sungai memang apa ya di sungai itu kalau makam kalau kita ke Kutai Barat sampai ke Melak misalnya itu sungai itu masih besar masih besar tapi untuk pasang surutnya cukup berpengaruh kalau sudah kita semakin jauh ke hulu karena semakin dangkal semakin dangkal topografinya semakin tinggi terus sungai juga lebih mengecil dan banyak jeram-jeramnya jadi jeram-jeram disini itu banyak diisikan batu-batu besar terus ada beberapa titik yang mempunyai kedalaman akhirnya pada saat pasang surut itu mempunyai kesulitan masing-masing jadi kita sangat bergandung dengan diskon oleh Tuhan yang mengkuasa sama yang punya yang bawa speedboot atau longboot karena disitu ada speedboot yang dari fiberglass terus yang satunya yang dari kayu dari kayu bulin jadi kalau udah nyampe sana tuh senangnya minta ampun karena memang sudah berhasil ngeliatin jeram yang kedua keindahan alam keindahan alam luar biasa sudah kelihatan banyak gunung-gunung bukit-bukit sama air mahakam kalau di mahakam kan abang bisa lihat sendiri udah kuning-kuning disana pokoknya bening 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 segar dan kita lebih kompiden minum langsung di air karena memang udah bersih dan pada saat ini kayaknya malam perpisahan malam perpisahan dari pihak desa dari pihak adat itu melakukan ritual perpisahan jadi mereka menyanyi bersama menari bersama dan salah satu ini bapak ini yang kebetulan juga bantu kita sebagai motoris mau perform untuk kuntau jadi walaupun sudah berapa gelas nih bapak ini minum tua tapi stabilnya luar biasa gak jatuh nah mereka suku apa bang mereka daya daya longgelat daya bahau terus apa ya di daerah kutai timur ada namanya daya weheya itu mereka masih ada kayaknya satu rumpun dari segi bahasa mereka masih agak sama tapi mereka menyebut diri mereka beda satu daya longgelat satunya daya weheya jadi di bahau itu macam-macam untuk daya bahau secara umum kita bisa sebut daya bahau tapi sub-subnya ini ada lagi ada bahau longgelat ada bahau ini macam-macam termasuk ada juga yang masih ada yang seperti di miau tadi masih ada akokayannya mereka juga ada seperti itu dan dari segi busana pun mereka mempunyai ciri khas yang berbeda longtuyo ini salah satu desa yang sangat menarik bagi saya karena dari segi adat mereka tuh mempunyai hal-hal yang sangat apa ya yang sangat religius sangat kental bagi dari apa ya dari segi kesukuan termasuk ada yang pada saat anak-anak muda yang sudah merasa dirinya dewasa gak bisa langsung saya dewasa nih enggak kemudian ritual dulu ada ritual yang buang termasuk apa ya tapi gak dipaksakan kalau sekarang tahun berapa ini agak lama prosesnya bang kalau proses yang itu nemlay namanya sorry acara nemlay itu agak lama kalau gak salah itu 5 tahun sekali kalau gak salah untuk di desa itu datang di desa lain dan itu termasuk mereka harus berpunyai berpuasa itu satu terus yang kedua mereka akan diantar di pulau seberang desa dan diminta untuk bertahan hidup besoknya nanti dijemput lagi pakai perahu oh gitu terus ada nah ini yang tidak tidak wajib ya bagi semuanya tapi ada beberapa yang masih melakukan itu melubangi telinga bukan di bagian bawah aja tapi ada juga yang di bagian sini dan itu salah satu ritual yang selalu dinantikan selalu ditunggu-tunggu termasuk wisatawan asing karena wisatawan asing merasa untuk membuat tato membuat persing di apa ya di salon-salon lah atau di toko tato itu udah biasa tapi kalau udah kesini karena sempat viral bang kemarin ada beberapa dokumentasi lubangan telinga itu banyak wisatawan asing menanyakan lokasi yang ingin menanyakan kapan lagi acara itu dilakukan dan mereka ingin ikut serta jadi mereka ngeliat nilainya itu lebih gak cuma sekedar itu ada filosofinya bang termasuk di salon tuyo ada salah satu bule ya saya lupa dari negara mana itu setiap tahun datang gak tau kalau pas covid ini ya kalau dulu setiap tahun dia datang karena dia sudah mempunyai ada jalinan keluarga disitu sudah diangkat semacam anak angkat menterimen orang sana juga seperti keluarga jadi setiap tahun dia usahakan selalu kembali termasuk asuran emlay kemarin mau kesana karena lumayan mau kesana itu kita pesan tiket ke ke Jawa lebih itu cuma untuk transport doang jadi sayang sekali kelewatan kemarin oke nenek pink salah satu wanita daya bahau longglat yang masih melestarikan anyaman tikar di desa longtuyo ya oke nenek pink ini selalu murah senyum orangnya oh kalau ini ini dimana tempatnya bang kalau ini sama longtuyo jadi kalau sekedar untuk apa ya supaya supaya abang agak ngerti kalau kita dari Samarinda itu ada pesawat yang agak kecil itu bisa kita ke melak kita bisa naik pesawat 6R 6R kalau sekarang 6R itu ke Kutai Barat ada lagi yang pesawat perintis yang lebih kecil yang kapasitas 4 sampai 6 orang itu bisa ke Datah Dawai dan itu kita mesti ngantri karena yang diperituskan adalah orang Makamulu yang bayar juga Pemkap Makamulu ada slot kosong kita bisa membeli tiketnya tapi nggak ada garansi tiap hari itu pasti ada paling tidak 2 hari sekali tapi cuaca sangat tergantung dengan cuaca dan hal-hal emergensi seperti orang sakit kita mesti ngalah mesti nunggu besok lagi seperti itu itu ada namanya di salah satu di tengah Makamulu itu ada namanya bandara Datah Dawai kalau nggak salah di Long Pakak kalau nggak salah dan itu mungkin sekitar 1 jam dari Samarinda dari sana kita sudah menghewat waktu budget juga tapi kita tetap harus ke bawah lagi suri sungai lagi untuk sampai Long Tuyo itu salah satu yang tercepat tapi resikonya kita mesti tunggu lebih lama kalau kalau sawat dari Samarinda atau daerah Nah dari sana nanti kita harus naik speedboat ke Ujobilang sekitar 3 jam itu proses sekitar 300 ribu dan itu nggak akan sampai ke Long Tuyo kita mesti nginap dulu di daerah Ujobilang atau Long Bagun seharian itu seharian seharian maksimum baru montok ke situ dan itu baru kita melintasi dari Kutai Barat ke Kabupaten Makamulu nah besok paginya baru kita naik yang long boot tadi long boot yang dari Kayu Ulin atau speedboat yang dari Piber dan itu kosnya sudah 700 ribu per orang plus lewat jram dua jram baru kita bisa nyampe ke Long Tuyo waduh tapi pionya bagi yang senang adventure hal yang religius yang misis maksudnya bukan hal yang santit-santit enggak maksudnya ada hal spiritual yang kita dapatkan di perjalanan kalau saya juga melihat saya respect dengan teman-teman dengan orang-orang Makamulu bagaimana mereka bisa survive di daerah yang terbatas aksesnya mahal aksesnya juga terbatas barang-barang pokok juga dua kali lebih mahal kalau sudah ke Makamulu sudah dua kali lipat tapi untuk dari segi BBM katanya sudah sama rata kalau dulu masih mahal dua kali lipat masih mahal dan tadi dua hari kita baru nyampe Long Tuyo seperti ke Amerika saja tapi memang kalau untuk Long Tuyo saya lihat apa ya untuk nenek-neneknya yang masih budaya mereka memanjangkan saya itu itu di Long Tuyo setahu saya siap-siap terima kasih bang terima kasih selamat menikmati